Intro Rabu pagi 10 Agustus 2022, Bupati Bungo Haji Masyuri SPME melepas kontingen Kuartir Cabang Kerakan Pramuka Bungo menuju Jambore Nasional 11 Tahun 2022. Kelepasan kontingen dilaksanakan di halaman Wisma Alisuddin Rumah Dinas Bupati Bungo. Bupati mengucapkan selamat kepada peserta yang terpilih mewakili kontingen Kabupaten Bungo dalam Jambore Nasional Tahun 2022 di Bumi Perkemahan Cibu Berjakarta. Semua peserta yang mewakili Kabupaten Bungo dalam Jambore Nasional ke-11 Tahun 2022 diharapkan bisa tampil sebaik mungkin. Selain itu diharapkan dapat menimba pengalaman sebanyak mungkin. Selama tentu kami menyampaikan ucapan selamat mengikuti Jambore ini dan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh buah. Kami juga berpesan kepada adik-adik dan anak-anak kami yang diutus mengikuti Jambore Nasional ini untuk tetap menjaga nama baik Kabupaten Bungo memiliki disiplin yang tinggi serta kekompakan di antara tim kita ini dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Jambore. Kabupaten Bungo dalam mengikuti Jambore Nasional ini tentu terletak di pundak, adik-adik dan anak-anak kami sekalian. Semoga dengan mengikuti ini menambah khasana ilmu kita, wawasan kita, pengetahuan kita dan menambah kerjasama kita, manajemen kita dalam membina dan memajukan Pramuka di Kuartir Cabang. Untuk Jambore Nasional tahun ini Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bungo mengirimkan 16 orang peserta dan 2 orang pendamping. Para peserta yang mengikuti Jambore Nasional merupakan peserta pilihan yang sebelumnya sudah melewati proses seleksi. Muara Bungo, Ismail Marzuki, Bungo TV Kita sama-sama melepas kontingen dari Kabupaten Bungo, Kuartir Cabang Bungo untuk melaksanakan kegiatan Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta. Kami menyampaikan ucapan selamat jalan kepada para kontingen dari Kuartir Cabang Bungo ini. Kita berharap anak-anak ini bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik nanti kemudian bisa menambah ilmu wawasan kemudian manajemen Pramuka sehingga mereka pulang nanti bisa berbagi ilmu kepada kawan-kawannya yang ada di terima kasih. Terima kasih.